Hanya kompetisi pelataran luar, Zhang Jingtau memandang Peng Wushuang dengan senyuman yang bukan senyuman. Kamu baru bergabung dengan pavilion bintang kuno kurang dari 100 tahun, jadi tentu saja kamu tidak tahu banyak tentang kompetisi sekte luar. Meski disebut kompetisi sekte luar, sebenarnya ini adalah kompetisi antara dua istana bintang kita untuk kompetisi berikutnya. 100 tahun. Mungkinkah pil obat yang kamu minum muncul begitu saja? Semua ini diperoleh dengan berulang kali berkompetisi di sekte luar dari istana bintang lainnya. Pavilion sistem bintang kuno kami bukanlah tempat untuk orang-orang yang menganggur. Jika Anda tidak memiliki hati untuk berkembang, jangan pernah memikirkannya. Tidak ada masa depan untuk dibicarakan di sini. Sebuah permainan alokasi sumber daya. Peng Wushuang dan disina bertukar pandang dan akhirnya mengerti mengapa kompetisi pelataran luar begitu penting. Saudara senior Zhang, ada satu hal yang masih tidak saya mengerti. Seharusnya ada beberapa penggarap alam karma di halaman luar berbagai istana astral. Karena mereka belum dipromosikan menjadi murid dalam, mereka masih menjadi murid luar. Bagaimana para penggarap istana abadi bisa menjadi tandingan mereka? Kata Peng Wushu. Jangan khawatir, mereka akan ditempatkan bersama, dan tidak akan bertemu denganmu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah memikirkan bagaimana cara menekan murid-murid sekte luar istana misar. Jika kamu tampil luar biasa, mungkin kamu akan menangkapnya. Perhatian para petinggi, dan Anda akan naik ke puncak. Zhang Jingtau tersenyum tipis. Ketika semua orang mendengar ini, sedikit kegembiraan muncul di mata mereka. Apa yang dikatakan Zhang Jingtau benar? Kali ini, jika orang-orang besar datang untuk menyaksikan pertempuran, itu memang kesempatan langka. Selama mereka berkinerja baik, sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak akan diperhatikan oleh para petinggi. Jika dia secara pribadi menerima mereka sebagai murid, maka status mereka akan jauh melampaui murid batiniah. Paling tidak, mereka akan menjadi murid inti. Sayangnya, kemungkinan hal seperti itu terjadi terlalu kecil. Mereka yang berprestasi sudah memiliki tempat ketika mereka pertama kali memasuki sekte tersebut. Mereka yang bisa dilempar ke pengadilan luar tidak dipandang baik sejak awal. Sangat sulit memanfaatkan ini untuk mendapatkan perhatian para petinggi. Tiba-tiba, sesosok tubuh melaju dari jauh. Ketika sosok ini mendarat di astral 93, semua murid sekte luar melangkah maju dan membungkuk. Salam, kakak senior Pilo. Adik Pilo, kenapa kamu ada di sini hari ini? Mata Zhang Jingtau berkedip beberapa kali saat dia melangkah maju sambil tersenyum. Pada saat ini, tubuh Pilo dipenuhi aura alam kausalitas. Meskipun dia baru berada di tahap awal alam kausalitas, dan tingkat pengolahannya lebih rendah dari Zhang Jingtau, keduanya adalah murid pelataran dalam, dan status mereka setara. Pilo tersenyum. Ku dengar kompetisi pelataran luar akan segera dimulai, jadi aku kembali untuk melihatnya. Lagipula, aku berasal dari astral 93, jadi bagaimana aku bisa melupakan asal usulku? Saat dia berbicara, matanya menyapu kerumunan dan akhirnya mendarat di rumah tempat Ningki dulu tinggal. Saya ingat ada pendatang baru yang sangat arogan lebih dari 90 tahun yang lalu. Mungkinkah sampai sekarang masih belum ada jejaknya? Peng Wu Shuang dan Di Sina saling berpandangan. Mereka tahu siapa yang dimaksud Fero, tetapi lebih banyak lagi orang yang memiliki tatapan ragu di mata mereka. Setelah berpikir keras, mereka samar-samar mengingat suatu sosok, tetapi mereka tidak dapat mengingat seperti apa rupa orang itu. Sudah jelas, adik Pilo, apakah kamu masih ingat pria itu? Saat kakak muda sedang mengasingkan diri, kakak senior Ye datang lagi. Saya sudah memberitahunya tentang masalah ini. Setelah itu, dia memperlakukan orang ini sebagai pengkhianat sekte dan menanganinya. Informasinya sudah masuk ke Al-Qaeda kami. Informasinya telah masuk ke olah penegakan hukum istana Al-Qaeda kami. Ketika para penggarap balai penegakan hukum menemukannya di masa depan, mereka secara alami akan menangkapnya. Kakak muda tidak perlu mengkhawatirkannya. Zhang Jingtau tersenyum. Dia dianggap sebagai pengkhianat sekte. Hahaha bagus, kabar ini sungguh memuaskan. Pilo sangat terkejut, lalu dia tertawa beberapa kali. Dia meninggalkan beberapa pil untuk antek-anteknya sebelum dengan santai membungkuk pada Zhang Jingtau dan pergi. Begitu dia pergi, senyuman di mata Zhang Jingtau menghilang, dan yang menggantikannya adalah tatapan dingin. Persiapkan dirimu untuk 10 hari ke depan. Jangan berlarian, aku akan membawamu ke pavilion pengamatan langit jika waktunya tiba. Zhang Jingtau dengan tenang menginstruksikan sebelum berbalik dan pergi. Semua orang saling memandang dan melihat semangat juang yang membara di mata masing-masing. Semua orang menggosok kedua telapak tangan dan kembali ke kamar masing-masing. Mereka berencana menggunakan beberapa hari ke depan untuk mencapai kondisi puncaknya dan berusaha semaksimal mungkin untuk bersaing di kompetisi pelataran luar. Menonjol. Di sisi lain. Setelah Zhang Jingtau pergi, dia tidak meninggalkan Astral 93. Sebaliknya, dia pergi ke daerah terpencil. Di sana, sebuah rumah kecil berdiri sendirian. Saudara muda Mosie, kompetisi pelataran luar tahun ini dimulai lagi. Bukankah sebaiknya kamu mempersiapkan diri dan ikut denganku untuk bertemu dengan murid inti terlebih dahulu untuk melihat bagaimana mereka akan mengaturnu kali ini? Meskipun Zhang Jingtau memanggil Mosie sebagai kakak muda, ada nada keseriusan dan ketakutan dalam nada bicaranya. Jelas sekali dia tidak terlalu percaya dengan keberadaan di rumah itu. Saya tidak akan berpartisipasi tahun ini. Setelah beberapa saat, jawaban acu-ta'acu datang dari rumah. Kamu tidak akan berpartisipasi. Zhang Jingtau tertegun sejenak. Kemudian, dia berkata dengan ekspresi jelek, kamu adalah satu-satunya penggarap alam karma di pelataran luar kami. Jika kamu tidak berpartisipasi, halaman 93 pasti akan berada di bawah. Di masa depan, sumber daya budidaya yang akan kami terima akan berkurang 50%. Apa hubungannya denganku? Apa hubungannya denganku? Zhang Jingtau hampir tersedak oleh kata-katanya. Kulitnya berfluktuasi beberapa kali. Kemudian, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Saudara muda Mosie, apakah kamu tidak menginginkan buah karma yang terbakar? Kudengar buah karma yang terbakar adalah bagian dari pertaruhan antara dua penguasa istana. Jika kinerjamu bagus sekarang, mungkin. Sebelum dia selesai berbicara, sesosok tubuh membuka pintu dan berjalan keluar. Ekspresi Zhang Jingtau berubah ketika dia melihat ini, tapi dia segera tersenyum dan pergi menyambutnya. Ini adalah pria dengan wajah yang sangat jelek. Wajahnya ditutupi dengan bekas luka hitam menonjol seperti barisan pegunungan yang melintasi wajahnya. Jika Ningki ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa ini adalah Raja Abadi Mosie, yang telah diburu oleh Kaisar Iblis Hanbei. Tapi sekarang, aura Mosie benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ada jejak niat jahat di aura dinginnya. Kultifasinya juga jauh melampaui alam dewa abadi. Dia bahkan telah melewati langkah ketiga dan berada di puncak alam karma, sebanding dengan Ningki. Apakah yang baru saja kamu katakan itu benar? Mosie bertanya dengan tenang. Merasakan aura menakutkan dari Mosie, Zhang Jingtau memaksakan senyum. Tentu saja benar. Kenapa aku berani berbohong padamu, adik muda? Dasar cabul. 3.462 Oke, aku akan berpartisipasi dalam kompetisi halaman luar. Mosie mengangguk acu tak acu, lalu berbalik dan kembali ke dalam rumah. Sombong sekali. Tidak heran dia diturunkan menjadi murid luar. Zhang Jingtau mendengus dan pergi dengan senyuman di wajahnya. Karena Mosie setuju untuk berpartisipasi dalam kompetisi halaman luar, tugasnya telah selesai. Yang harus dia lakukan sekarang hanyalah menunggu kabar baik. Meskipun Zhang Jingtau tidak menyangka Astral 93 akan menonjol di kompetisi halaman luar, itu sudah cukup selama mereka tidak berada di posisi terbawah. Tempat pelatihan budidaya terbaik, Ningki telah melupakan konsep waktu. Dia tenggelam dalam kegembiraan atas pertumbuhan tubuhnya yang berkelanjutan. Setiap kali dia menyerap seutas kekuatan astral dari bintang raksasa, kekuatan fisiknya akan sedikit meningkat. Hari demi hari, tahun demi tahun. Kekuatan fisik dasar Ningki telah meningkat ratusan kali lipat selama setahun terakhir. Namun, kekuatan astral yang dia serap selama setahun terakhir tidak dapat lagi memurnikan tubuhnya. Mungkin hanya dengan mendekat dan menyerap beberapa helai kekuatan astral lagi aku bisa memperbaiki tubuhku. Ningki memandang bintang raksasa di kejauhan. Setelah menyerap tujuh atau delapan helai kekuatan astral selama empat detik, dia diusir dari alam semesta. Dua jam kemudian, Ningki telah sepenuhnya menyerap kekuatan astral dari bintang raksasa, tetapi tubuhnya masih belum membaik. Dia jelas telah mencapai kemacetan. Bagaimana aku bisa lebih dekat dengan bintang raksasa dan menyerap lebih banyak kekuatan astral? Pandangan termenung melintas di matanya. Setelah beberapa saat, Ningki perlahan berdiri. Sambil berpikir, dia meninggalkan tempat latihan kultifasi teratas dan kembali ke pelataran luar yang sudah lama tidak dia kunjungi. Dia mungkin bisa lebih dekat dengan bintang raksasa jika dia berada di Faith State, tapi jelas bahwa mustahil untuk mencapai Faith State dalam waktu singkat. Dia harus mencari cara lain. Ningki ingat bahwa dia hanya melihat bintang raksasa ketika dia mengolah metode budidaya dasar pavilion bintang kuno tingkat pertama. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa menyerap lebih banyak kekuatan astral dari bintang raksasa jika dia memperoleh metode budidaya tingkat kedua atau ketiga. Kekuatan Dia dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka dan kebetulan bertemu dengan seorang murid luar yang sedang lewat. Murid itu tercengang saat melihat Ningki. Siapa kamu? Kenapa aku belum pernah melihatmu di astral 93? Tria itu berhenti di depan Ningki dan mengerutkan kening. Mungkin aku jarang keluar. Ningki tersenyum, tahukah Anda di mana saya bisa menukar lapisan kedua dari teknik budidaya dasar? Istana bintang tersembunyi membutuhkan 20 poin kontribusi. Tahukah kamu? Pihak lain terkejut. Bagaimana cara menuju aula bintang tersembunyi? Keluar dari sini, lalu. Terima kasih. Setelah mendapatkan lokasi tepatnya, Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya, lalu segera meninggalkan astral 93. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan beberapa murid sekte luar, tetapi mereka tidak terlalu memperhatikannya. Tampaknya mereka semua sedang terburu-buru. Bagaimanapun, mereka akan menghadapi istana Mizar di sekte luar. Semua murid sekte luar istana bintang Al-Qaid melakukan yang terbaik untuk menyesuaikan diri dengan kondisi puncak sebelum kompetisi. Aneh, siapa pria itu? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Setelah Ningki pergi, murid sekte luar itu akhirnya bereaksi dan pergi sambil bergumam pada dirinya sendiri. 20 poin kontribusi. Aku ingin tahu berapa banyak batu asal yang bernilai. Mengikuti rute yang ditunjukkan oleh murid pelataran luar, Ningki segera melihat sebuah bangunan besar setinggi lebih dari 100 lantai berdiri di pegunungan. Ada sebuah pelakat besar yang tergantung di bagian bawah gedung besar itu. Ada tiga kata besar yang terukir di atasnya, istana bintang tersembunyi. Pintu masuk istana bintang tersembunyi dipenuhi orang. Banyak petani yang terus-menerus keluar masuk. Kebanyakan dari mereka adalah murid serabutan yang mengenakan pakaian rami. Ada juga banyak murid sekte luar berjubah abu-abu bercampur di antara mereka. Bahkan beberapa murid sekte dalam berjubah hijau dapat terlihat. Namun, itu jarang terjadi. Ningki mengamati sebentar dan tidak melihat satu orang pun. Adik laki-laki, izinkan aku menanyakan sesuatu padamu. Ningki mengulurkan tangan dan menghentikan seorang murid tukang. Kakak senior, tolong bicara. Saat pihak lain melihat jubah abu-abu Ningki, dia segera berkata dengan hormat. Berapa nilai tukar origin seton? Ningki tersenyum. Batuan asal juga merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh para penggarap langkah keempat. Pavilion bintang kuno sangat besar, sehingga banyak orang pasti akan menukarkan batu asal dengan poin kontribusi secara pribadi untuk ditukar dengan teknik budidaya di pavilion bintang kuno. Benar saja, tebakan Ningki benar. Murid yang bekerja serabutan itu tertegun sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, Senior Apprentice Brotter, harga terbaru adalah 200 banding 1. 200 origin seton untuk ditukar dengan satu contribution point. Beberapa waktu lalu, kami hanya membutuhkan sekitar 180 origin seton. Batu, tapi baru-baru ini istana bintang Al-Kait dan istana Mizar kita akan mengadakan kompetisi sekte luar. Tidak ada yang tahu apakah kita bisa menang kali ini. Jika kita kalah, sumber daya budidaya kita di masa depan akan jauh lebih sedikit, dan ada banyak sumber daya budidaya di istana bintang tersembunyi yang tidak bisa ditukar dengan batu asal. Harganya naik cukup banyak. 200 banding 1. Itu berarti 4.000 batu asal untuk ditukar dengan lapisan kedua. Harga ini sebanding dengan harta roh peringkat 1 yang sangat biasa. Mata Ningki berbinar dan dia terkejut dengan harga metode penanaman fondasi. Dia menyimpulkan bahwa jika pavilion sistem bintang kuno tidak dengan sengaja menipu orang, maka mereka pasti berpikir bahwa metode penanaman fondasi ini sepadan dengan harganya jika mereka menukar semua lapisan selanjutnya. Kakak senior, apakah kamu kehabisan poin kontribusi? Saya masih punya beberapa, tapi... Meskipun harganya 200 banding 1, tidak ada pasar untuk itu. Banyak orang tidak mau menukarnya, jadi harganya mungkin sedikit lebih tinggi. Jika kakak senior membutuhkannya, saya akan menukarnya untuk Anda. Mata murid yang bekerja serabutan itu berbinar dan dia berbisik, berapa banyak poin kontribusi yang kamu miliki? Berapa banyak poin kontribusi yang kamu miliki? Ningki tersenyum. 40 poin. Pihak lain berbisik. Berapa banyak yang akan kamu tukarkan? Ningki tersenyum. 201 banding 1, murid pekerjaan aneh itu ragu-ragu sejenak dan melirik Ningki. Dia samar-samar merasa bahwa meskipun Ningki tersenyum, aura di tubuhnya membuatnya merasa sangat tertekan. Harga asli 202 ditelan kembali, dan dia menawar 201. Baiklah, aku akan menukarnya. Baiklah, aku akan menukarnya. Ningki tersenyum dan mengangguk. Saudara magang senior, tolong ikuti saya. 3463. Kakak senior King, saya ingin menukar poin kontribusi dengan kakak senior ini. Terima kasih atas masalah Anda. Murid yang bekerja serabutan itu berjalan ke konter dan tersenyum pada murid sekte dalam di belakang konter. Perbedaan status antara murid paruh waktu dan murid batin bagaikan jurang. Setiap kali pavilion sistem bintang kuno membuka pintunya untuk menerima murid, mereka diterima secara khusus. Setiap murid paruh waktu harus menyelesaikan misi wajib setiap tahun. Misi semacam ini tidak bisa ditolak, dan kemungkinan besar akan memakan waktu satu tahun penuh, atau bahkan tiga atau empat bulan jika dilakukan dengan cepat. Misalnya menjaga suatu tempat, membersihkan tempat tertentu, dan lain sebagainya. Namun, masih banyak pembudidaya yang berbondong-bondong ke sekte tersebut. Meskipun mereka hanya bisa menjadi murid yang bekerja serabutan, mereka dengan senang hati melakukannya. Itu karena status murid yang bekerja serabutan di sekte tersebut tidak tinggi. Namun, di luar sekte, faksi yang tidak memiliki kaisar agung yang menindas mereka masih harus memberi mereka rasa hormat. Itu hanya masalah wajah. Iya. Di belakang meja kasir, murid sekte dalam yang acuh-ta'acuh menganggukkan kepalanya dan menatap Ningki. Batu esensi asal. Ningki tersenyum, mengeluarkan 8.400 batu esensi asal, dan menyerahkannya. Saudara senior king, rasio kita adalah 200 banding 1. Murid pekerjaan aneh itu buru-buru mengingatkan. Pada saat yang sama, dia memberikan slip giok pada kakak senior king. Kakak senior king melihat slip giok dan berkata kepada Ningki, ada 40 poin kontribusi di dalamnya. Konfirmasikan jumlahnya. Lalu, dia menyerahkan slip giok itu kepada Ningki. Ningki sedikit terkejut. Jadi poin kontribusi ditempatkan pada slip giok. Lalu mengapa mereka datang ke sini untuk berdagang? Mengambil slip giok, Ningki memindainya dengan pikiran ilahi dan menemukan ada 36 titik cahaya di dalamnya. Titik-titik cahaya ini sepertinya merupakan formasi yang dipasang di jade slip dengan cara khusus. Itu sangat rumit dan sulit untuk dipahami. Itu mungkin cara dari seorang kultifator langkah kelima. 36. Ningki mengerutkan ke Ning. Apakah kamu tidak mengerti aturannya? Kamu akan mendapat satu dari setiap 10 poin kontribusi. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Kapan Anda memasuki sekte ini? Kakak Senior King dengan tenang menatap Ningki, tatapan penghakiman di matanya. Meskipun dia bisa merasakan bahwa Ningki adalah seorang kultifator karma, juga abu-abu Ningki menunjukkan bahwa dia hanyalah murid sekte luar. Kakak Senior, ini memang aturan satu dari sepuluh. Murid yang bekerja serabutan itu buru-buru mengirimkan suaranya. Oke, aku mengerti. Ningki tersenyum, berbalik, dan pergi tanpa menjawab pertanyaan Kakak Senior King. Melihat ini, Kakak Senior King dengan dingin mendengus, dia menanyakanmu sebuah pertanyaan, mengapa kamu tidak menjawab? Saya murid dari angkatan sebelumnya. Ningki berhenti dan menatap Senior Magang, Saudara King. Aku ingin tahu, saran apa yang diberikan oleh Magang Senior, Saudara King untukku. Oh, semester terakhir, apakah Anda memasuki sekte dengan Senior Siong Lai? Mengapa dia murid sekte dalam dan Anda murid sekte luar? Ekspresi Kakak Senior King berubah. Tanyakan saja pada Kakak Senior Ye. Ningki tersenyum dan berbalik untuk pergi. Kali ini, Senior Magang, Saudara King tidak menghentikannya karena dia tidak tahu apa hubungan antara Ningki dan Siong Lai. Baru-baru ini, Siong Lai menjadi pusat perhatian. Hanya dalam waktu seratus tahun, dia telah mengembangkan metode budidaya yayasan ke puncak tingkat kelima dan memadatkan inti jiwa di laut pengetahuannya. Karena bintang kelahirannya, kekuatannya meningkat pesat. Dan inilah tujuan yang semua murid sekte dalam bekerja keras untuk mencapainya. Banyak murid sekte dalam menghabiskan ratusan tahun dan masih mungkin tidak dapat mencapainya. Ningki menghabiskan waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh untuk menemukan konter pertukaran metode budidaya yayasan. Dia menggunakan 20 poin kontribusi untuk ditukar dengan metode budidaya yayasan tingkat ke-2. Ia pun melirik harga level ke-3, ke-4, dan ke-5. Tingkat ke-3 membutuhkan 100 poin kontribusi. Namun, level ke-4 membutuhkan 500 poin kontribusi, dan level ke-5 sebenarnya membutuhkan 1.000 poin kontribusi. Ini berarti seluruh metode budidaya fondasi akan menelan biaya lebih dari 300 ribu batu asal. Seorang kultifator alam pencarian dao puncak biasa hanya memiliki kekayaan bersih 1 juta batu asal, dan ini setelah memasukkan pil dan harta karun. Kebanyakan batu asal yang bisa digunakan hanya 200 ribu hingga 300 ribu batu asal. Senior Magang, Saudara Siong Lai. Saudara muda memberi salam kepada Saudara Siong Lai yang magang senior. Selamat atas kondensasi bintang kelahiranmu dan mengembangkan badan bintang kuno peringkat 1. Di masa depan, kecepatanmu dalam menyerap kekuatan bintang akan 100 kali lebih cepat dari kami. Suatu hari nanti, kamu pasti akan dipromosikan menjadi murid inti. Peringkat 1 Badan Bintang Kuno Mata Ningki bergerak sedikit dan dia melihat kekejauhan. Dia melihat Siong Lai dikelilingi oleh banyak murid sekte luar dan dalam dengan senyuman di wajahnya. Entah itu murid sekte dalam atau luar, mereka semua menyanjung Siong Lai. Jelas sekali bahwa setelah memadatkan bintang kelahiran, status seseorang di sekte dalam sangatlah tinggi. Tubuh bintang kuno peringkat 1 harusnya merupakan unit yang digunakan untuk menghitung kekuatan tubuh. Kekuatan fisik dasarku telah meningkat ratusan kali lipat selama periode waktu ini. Aku ingin tahu apakah itu dihitung sebagai tubuh bintang kuno peringkat 1. Atau apakah saya perlu menyingkat bintang kelahiran untuk menghitung? Ningki berpikir dalam hati. Dia menduga tubuh bintang kuno tidak hanya berarti tubuhnya telah mencapai tingkat tertentu, tetapi juga ada hubungannya dengan kekuatan bintang. Jika tidak, tidak akan ada murid yang memuji Siong Lai karena menyerap kekuatan bintang 100 kali lebih cepat dari mereka. Jika saya juga dapat memadatkan badan bintang kuno, apakah mungkin bagi saya untuk menyerap lebih banyak kekuatan bintang dari bintang raksasa? Memikirkan hal ini, mata Ningki berbinar. Dia merasa perlu menemukan seseorang dan bertanya kepada mereka tentang badan bintang kuno. Setelah itu, Ningki keluar dari aula bintang tersembunyi. Siong Lai sepertinya ada di sana untuk menukarkan sejenis obat mujarab. Ketika Ningki berjalan ke pintu masuk aula bintang tersembunyi, Siong Lai kebetulan melihatnya. Dia sedikit terkejut dan matanya tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan. Apakah kamu tidak membelot? Siong Lai menunjuk langsung ke arah Ningki dan berteriak. Desir, desir, desir. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Ningki. Pada saat yang sama, seorang kultifator dengan reaksi sangat cepat muncul di depan Ningki dan menghalangi jalannya. Siapa yang memberitahumu bahwa aku membelot? Ningki sedikit terkejut. Pada hari kedua kamu memasuki sekte, kamu menghilang tanpa jejak. Sekarang lebih dari 90 tahun telah berlalu, bahkan kakak senior Ye secara pribadi pergi ke balai penegakan hukum untuk mendaftarkanmu sebagai pembelot dan harus membunuh. Apa lagi yang kamu lakukan? Harusku katakan. Siong Lai berkata dengan dingin. Murid tukang yang sebelumnya menukar poin kontribusi dengan Ningki memandang Ningki dengan ekspresi tercengang. Kemudian, seluruh tubuhnya menjadi dingin dan dahinya perlahan mengeluarkan keringat dingin. Orang ini ternyata pembelot. Dia membelot dari pavilion bintang kuno. Bagaimana saya bisa begitu sial memiliki hubungan dengannya? Untungnya, ini hanya pertukaran poin kontribusi. Dengan kakak senior King sebagai saksinya, aku akan baik-baik saja. Lelucon yang luar biasa. Apa gunanya beberapa dekade ketika seorang kultifator berkultifasi dengan pintu tertutup? Ningki mencibir. Mendengar ini, ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi rileks. Kalau dipikir-pikir, itu normal. Siapa yang akan membelot pada hari kedua setelah bergabung dengan pavilion bintang kuno? Itu tidak masuk akal sama sekali. Jadi, kamu sudah berkultifasi dengan pintu tertutup selama ini. Tapi kenapa aku tidak bisa menemukan jejakmu? Siong Lai sedikit terkejut. 3464 Tunggu, jika kamu tidak menjelaskannya dengan jelas hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Jangan lupa bahwa kamu masih dicari oleh balai penegakan hukum. Siong Lai perlahan berjalan melewati kerumunan dan berhenti di depan Ningki. Ningki melihat sekilas atributnya dan menemukan bahwa Siong Lai telah meningkat sedikit dalam 100 tahun terakhir. Dia sudah berada pada tahap akhir dari keadaan sebab dan akibat. Baiklah, katakan padaku, apa yang akan kamu lakukan? Ningki tersenyum ringan. Saya sudah memberitahu kakak senior Ye untuk datang dan menangani masalah Anda. Siong Lai berkata dengan enteng. Bagus. Ningki mengangguk sambil tersenyum tipis. Setelah menunggu sekitar selusin napas, sesosok tubuh menerobos udara dan mendarat di depan Ningki dan Siong Lai. Melihat ini, semua orang buru-buru menangkupkan tangan dan membungkuk. Salam, kakak senior Ye. Bangkit. Ye Bu Huy melambaikan tangannya dengan ringan dan kemudian matanya tertuju pada Ningki. Siong Lai bilang dia melihatmu, tapi aku tidak percaya. Aku tidak menyangka kamu benar-benar muncul. Salam, kakak senior Ye. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Anda telah berada di sekte tersebut selama 93 tahun dan menghilang selama 93 tahun. Kemana saja Anda selama ini? Ye Bu Huy berkata dengan dingin. Mantra pembatas di halaman gerbang luar terlalu lemah. Saya dapat dengan mudah membukanya, jadi saya menemukan tempat di mana tidak ada orang di sekitar dan berkultivasi dalam pengasingan. Apakah ini melanggar aturan sekte? Ningki tersenyum ringan. Tidak, tidak. Dalam hal ini, saya akan membawa Anda ke balai penegakan hukum untuk mengklarifikasi pembelotan Anda. Ye Bu Huy menggelengkan kepalanya dengan ringan. Ini. Siong Lai mengira Ye Bu Huy setidaknya akan memberi pelajaran pada Ningki. Dia tidak menyangka dia akan melepaskan Ningki begitu saja. Kalau begitu tolong pimpin jalannya, kakak senior Ye. Ningki tersenyum. Paviliun bintang kuno memiliki total tujuh istana bintang utama, dan masing-masing istana bintang lengkap dan dapat menjadi sekte independen. Ola penegakan hukum yang ingin dikunjungi Ningki juga ada di istana bintang lainnya. Ola penegakan hukum istana bintang Al-Kait hanya menjaga murid istana bintang Al-Kait, bukan murid istana bintang lainnya. Anda telah mengembangkan metode budidaya dasar tingkat pertama hingga puncak. Sudahkah Anda menukarnya dengan tingkat kedua? Dalam perjalanan, Ye Bu Huy melirik Ningki dan tiba-tiba bertanya. Ya saya punya. Ningki tersenyum dan mengangguk. Saya dapat melihat bahwa Anda memang rajin dalam berkultivasi. Dengan bakat Anda, jika Anda tidak mengasingkan diri selama lebih dari 90 tahun, Anda mungkin tidak akan dapat mengembangkan tingkat pertama hingga puncak. Teknik budidaya memiliki total lima level, dan setiap level beberapa kali lebih sulit dari yang sebelumnya. Mengendur adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan peluang membentuk bintang Natal. Ye Bu Huy berkata dengan ringan. Terima kasih atas ajaranmu, kakak senior. Ningki tertawa. Dia sudah mengerti mengapa Ye Bu Huy mempercayai kata-katanya saat dia melihatnya. Ye Bu Huy masih berpikir bahwa bakatnya sangat rendah. Oleh karena itu, ketika dia melihat bahwa dia telah mengembangkan metode kultivasi dasar tingkat pertama hingga puncak, dia yakin bahwa Ningki tidak berbohong. Menurutnya, Ningki hanya bisa berkultivasi tanpa tidur dan istirahat dalam waktu kurang dari 100 tahun. Dia telah mencapai puncak lapisan pertama teknik budidaya yayasan. Kakak senior, aku baru saja mendengar bahwa kakak senior Siong Lai telah membentuk bintang kehidupannya sendiri dan tampaknya telah mengembangkan badan bintang kuno peringkat satu. Aku ingin tahu apakah kakak senior dapat menjawab keraguan kakak muda. Ningki tiba-tiba berkata. Ye Bu Huy melirik Ningki dan berkata dengan ringan, selama kamu mengembangkan metode budidaya dasar pavilion bintang kuno hingga puncak tingkat kelima, kamu akan memiliki kesempatan tertentu untuk memadatkan bintang Natal. Jika kamu tidak bisa memadatkan bintang Natal, Anda hanya bisa menjadi murid batinia selama sisa hidup Anda. Jika Anda tidak dapat menyingkat bintang Natal, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk dipromosikan menjadi murid inti. Setelah kamu membentuk bintang kehidupanmu, kamu dapat menggabungkannya dengan metode budidaya lain untuk menggunakan kekuatan bintang untuk mengangkat tubuhmu ke kondisi lain, yaitu tubuh bintang kuno yang baru saja kamu sebutkan. Rentangnya dari peringkat satu hingga peringkat sembilan, dan di atas peringkat sembilan adalah tubuh suci, yang bahkan lebih kuat. Tubuh-tubuh bintang kuno peringkat satu sudah sebanding dengan tubuh seorang kultifator pemurnian tubuh pada tingkat yang sama. Anda dapat menyerap sejumlah besar kekuatan bintang untuk memurnikan tubuh Anda. Pada saat yang sama, kecepatannya menyerap kekuatan bintang akan jauh lebih cepat dibandingkan orang biasa. Jika Anda berkultifasi dengan kekuatan, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk memadatkan bintang Natal setelah satu atau dua ribu tahun. Namun, jika bakat Anda tidak cukup tinggi untuk dipilih oleh istana bintang, Anda hanya dapat menggunakan poin kontribusi untuk menukar metode budidaya memadatkan tubuh bintang kuno, yang membutuhkan seratus ribu poin kontribusi. Setelah itu, Ye Bu Hui berhenti bicara. Ningki tahu dari ekspresi, nada bicara, dan matanya bahwa dia tidak menyangka Ningki mampu memadatkan tubuh bintang kuno. Bagi seorang kultifator biasa, seratus ribu poin kontribusi sudah merupakan harga yang sangat tinggi. Bahkan jika dia menggunakan batu energi asal untuk membelinya, harganya tetap lebih dari 20 juta. Lebih dari 20 juta batu energi asal, Ningki memutuskan untuk mencari peluang untuk menukar poin kontribusi dengan cara yang sederhana. Kemudian, dia akan menukar serangkaian metode budidaya ini, serta metode budidaya yayasan tingkat selanjutnya. Dia yakin dengan kekuatan fisiknya saat ini, dia dapat menyerap kekuatan bintang dari raksasa itu kapan saja. Menyerap kekuatan bintang-bintang dari raksasa itu, tidak butuh waktu lama baginya untuk memadatkan tubuh bintang abadi. Dengan cara ini, dia akan memiliki peluang besar untuk menyerap lebih banyak kekuatan bintang dari bintang raksasa. Tidak lama kemudian, Ye Bu Hui membawa Ningki ke balai penegakan hukum. Ketika para penggarap di balai penegakan hukum melihat Ye Bu Hui, mereka tidak menghentikannya. Dalam waktu kurang dari 15 menit, identitas Ningki sebagai buronan telah terhapus. Nah, sebelum Anda berkultivasi secara tertutup di masa depan, sebaiknya Anda memberitahu Zhang Jingtau. Dengan cara ini, tidak akan ada kesalahpahaman. Di pintu balai penegakan hukum, Ye Bu Hui memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Ningki mengangguk, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Tunggu, kamu pastinya tahu tentang kompetisi pelataran luar antara istana bintang Al-Kaid dan istana Misar, kan? Ye Bu Hui bertanya, Ya, aku sudah mendengarnya. Ningki mengangguk, walaupun bakatmu tidak cocok untuk pavilion bintang kuno, bagaimanapun juga, kamu sudah mencapai puncak tingkatan karma. Kekuatanmu seharusnya bagus. Bersama dengan kultifator tingkatan karma lainnya dari Akademi 93, kamu mungkin bisa menangkan beberapa sumber daya budidaya untuk Akademi 93. Jika kita dapat memperoleh sumber daya budidaya, itu juga akan meningkatkan peluang keberhasilan kita. Jadi, ketika kita kembali, jangan mengasingkan diri. Kata Ye Bu Hui. Ningki sedikit terkejut. Dia telah merencanakan untuk kembali dan melanjutkan budidaya tertutupnya untuk mengembangkan metode budidaya dasar tingkat kedua. Namun, niat Ye Bu Hui sudah jelas. Dia ingin dia berpartisipasi dalam kompetisi pelataran luar. Tampaknya melihat keengganan Ningki, Ye Bu Hui berkata sambil tersenyum tipis. Kali ini, ketua istana, wakil ketua istana, ketua kakak senior, tetua aula, dan kakak senior yang diwarisi semuanya akan pergi menonton. Kompetisi. Jika salah satu dari mereka menyukai Anda. Jika salah satu dari mereka menyukai Anda, situasi Anda akan jauh lebih baik daripada sekarang. Hati-hati di jalan. Setelah mengatakan ini, Ye Bu Hui naik ke udara dan menghilang dari pandangan Ningki dalam sekejap. 3465. Ketika dia kembali ke sekte luar, Ningki bertemu dengan Pengu Shuang dan Di Sina. Ketika mereka berpapasan, keduanya berhenti karena terkejut dan menatap Ningki. Kakak senior Ning. Di Sina sedikit terkejut. Pengu Shuang mengerutkan ke Ning dalam-dalam. Dia telah sepenuhnya mengenali siapa Ningki, tapi dia sedikit bingung. Mengapa Ningki tiba-tiba muncul setelah menghilang selama lebih dari 90 tahun? Tunggu, sekarang kompetisi sekte luar telah dimulai, dia kebetulan muncul. Apakah dia mencoba untuk pamer di kompetisi sekte luar dan mendapatkan dukungan dari para petinggi pavilion bintang kuno? Pengu Shuang sepertinya telah mengetahui tujuan Ningki. Ada sedikit ejekan di matanya. Meskipun tingkat kultifasi Ningki lebih tinggi darinya, kinerja Ningki selama tes masuk sangat buruk. Kalau tidak, dia tidak akan dilempar ke sekte luar. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk kembali. Jadi itu kakak muda Di, kakak muda Peng, sudah lama tidak bertemu. Ningki berhenti dan berbalik sambil tersenyum. Di mana saja kakak senior Ning selama ini? Kami pikir. Mata di sini berkedip. Saya baru saja menemukan tempat untuk berkultifasi. Oh, melihat aura Anda, sepertinya Anda telah mencapai puncak metode budidaya yayasan tingkat kedua. Ningki tersenyum. Itu benar. Pengu Shuang tersenyum bangga. Ketika dia menemukan bahwa aura Ningki hanya berada di puncak metode budidaya yayasan tingkat pertama, ada sedikit ejekan di matanya. Seorang kultifator alam karma lebih lambat dari mereka dalam hal kecepatan kultifasi. Ini cukup untuk membuktikan betapa buruknya bakat Ningki. Namun, dia tidak tahu bahwa Ningki masih tertahan di metode budidaya yayasan tingkat pertama karena dia belum menukar ke tingkat berikutnya. Saudara senior Ning, sepertinya kamu baru mencapai metode budidaya yayasan tingkat pertama. Pengu Shuang tersenyum. Ya, Ningki tersenyum dan mengangguk. Sepertinya magang senior, saudara Ning pasti sudah mendengar tentang pertemuan besar sekte luar antara Istana Bintang Cahaya Bersinar dan Istana Misar. Itu sebabnya dia bergegas kembali. Pertemuan besar akan dimulai dalam beberapa hari. Saya berharap magang senior, saudara Ning dapat memukau semua orang dengan satu prestasi cemerlang. Pengu Shuang berkata sambil tersenyum yang bukan senyuman. Terima kasih atas kata-kata baikmu. Ningki tersenyum. Saya masih perlu berkultifasi selama beberapa hari, jadi kalian berdua bisa mengucapkan selamat tinggal di sini. Setelah mengatakan itu, Ningki langsung menuju rumahnya, sementara Di Sina dan Pengu Shuang berdiri di tempat. Setelah Ningki memasuki rumah, keduanya saling memandang. Di Sina, menurutmu apakah dia akan menjadi pusat perhatian selama kompetisi halaman luar? Pengu Shuang tersenyum. Selama 90 tahun berkultifasi secara tertutup, namun dia hanya berhasil mengkultifasi lapisan pertama teknik budidaya fondasi hingga puncaknya. Dengan bakat seperti itu, bahkan jika tingkat kultifasinya lebih tinggi dari kita, para petinggi tidak akan membawanya serius. Namun, ada banyak pertaruhan dalam persaingan antara kedua istana bintang ini. Jika dia bisa memenangkan beberapa pertandingan untuk Star Palace, dia mungkin bisa mendapatkan beberapa hadiah. Desna tertawa. Hadiah, bermimpilah. Pengu Shuang mencibir. Di Sina sedikit terkejut. Dia menyipitkan matanya dan berkata, Apa rencanamu? Saya bermaksud memberitahu kakak senior pilo. Pengu Shuang tersenyum. Kakak senior pilo telah mencarinya selama bertahun-tahun. Jika dia mengetahui bahwa dia tiba-tiba kembali ke Astral 93, apakah menurutmu kakak senior pilo akan memberinya kesempatan untuk bertarung? Kami tidak memiliki permusuhan yang mendalam dengannya. Mengapa dia melakukan itu? Dengan cara ini, jika beritanya tersebar, Anda dan saya akan menjadi musuh. Desina sedikit mengernyit. Aku hanya tidak menyukainya. Dengan bakat seperti itu, beraninya dia tampil di depan kita. Pengu Shuang mencibir. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Kata disina acuh tak acuh. Adik junior, aku tahu kamu akan setuju. Kamu juga tidak menyukai orang ini, kan? Hahaha. Mata Pengu Shuang menunjukkan sedikit rasa bangga. Ningki kembali ke kamarnya dan memasuki tempat pelatihan budidaya terbaik lagi. Kali ini, dia mengolah lapisan kedua teknik budidaya fondasi. Setelah memasuki kondisi meditasi, Ningki sekali lagi memasuki alam semesta tanpa batas. Seperti yang diharapkan, lapisan pertama tidak hanya bisa membawaku ke sini, bahkan lapisan kedua pun bisa. Ningki tersenyum. Selanjutnya, dia harus menguji tebakan di dalam hatinya. Tiga bulan kemudian, Ningki memandang bintang raksasa di kejauhan dan menghela nafas lega. Setelah bertahan sekitar empat napas waktu, Ningki kembali ke dunia luar. Tiga bulan, dibandingkan setengah tahun sebelumnya, ini dipersingkat setengahnya. Sepertinya alam semesta ini benar-benar berhubungan dengan teknik budidaya fondasi. Sebelumnya, ketika Ningki sedang bermeditasi, dia membutuhkan waktu setengah tahun untuk melihat bintang raksasa. Dia hanya bisa melihatnya dua kali setahun. Tapi sekarang, dia bisa melihatnya empat kali dalam setahun. Bahkan jika jumlah kekuatan bintang yang dia serap setiap kali sama seperti sebelumnya, kecepatan kultifasinya akan meningkat dua kali lipat. Sekitar tiga kali. Beberapa tahun kemudian, Setelah menyerap kekuatan bintang lebih dari sepuluh kali, lapisan kedua teknik budidaya yayasan sudah mencapai puncaknya. Kekuatan bintang di bintang raksasa memang berbeda. Ningki membuka matanya dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Kenapa kamu datang kepadaku terburu-buru? Fei Luo berjalan keluar dari gua tempat tinggalnya dan memandang Pengu Shuang dan disina dengan tenang. Kakak senior Fei Luo, Ningki telah kembali ke sekte luar. Pengu Shuang maju selangkah dan berkata dengan lembut. Apa? Dia muncul. Ekspresi Fei Luo sedikit berubah. Selama bertahun-tahun, banyak orang mengira dia diam-diam telah membunuh Ningki. Dia tidak menyangkalnya, juga tidak mengakuinya. Oleh karena itu, banyak murid sekte dalam di alam karma yang mewaspadainya. Bagaimanapun, Piluo hanya berada di alam Dao mencari kesempurnaan Agung pada saat itu. Tapi sekarang, Ningki sebenarnya telah kembali ke sekte luar. Begitu beritanya menyebar, rumor itu dengan sendirinya terhapus. Itu benar, kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Itu tidak mungkin palsu. Pengu berkata dengan lembut. Sebelum dia dapat berbicara lagi, Fei Luo sudah melayang ke langit dan terbang menuju kampus 93. Tak lama kemudian, dia mendarat di depan kamar Ningki. Bang! Fei Luo menendang pintu hingga terbuka. Kemudian, dia melihat bagian dalamnya kosong. Tidak ada satu orang pun yang terlihat. Kakak senior Fei Luo Para petani di dekatnya mendengar keributan itu dan bergegas keluar. Mereka semua tercengang saat melihat Fei Luo Adik Fei Luo, ada apa? Tanpa disadari, Zhang Jingtau sudah muncul di belakang Fei Luo Ketika Fei Luo melihat ini, dia berkata dengan dingin. Kakak senior Zhang, seseorang memberitahuku bahwa pria itu telah muncul. Pria yang telah hilang selama lebih dari 90 tahun. Aku bahkan tidak ingat namanya. Bagaimana dia bisa muncul? Bukankah kakak muda? Zhang Jingtau tersenyum dengan tatapan penuh perhatian di matanya. Ekspresi Fei Luo sangat buruk dan dia tidak menjawab. Saat ini, Peng Wu Shuang dan Di Sina tiba satu demi satu. Kalian berdua, beri aku penjelasan. Fei Luo memandang mereka berdua dengan dingin dan berkata. Penjelasan. Keduanya sedikit terkejut sebelum bereaksi. Ketika mereka menyadari bahwa tidak ada seorang pun di ruangan itu, lapisan keringat dingin muncul di dahi mereka. Sudah berakhir, aku lupa meninggalkan seseorang untuk menjaganya. Peng Wu Shuang menangis dengan sedihnya di dalam hatinya. Kakak senior Fei Luo, kami berdua memang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mungkin dia telah meninggalkan sekte luar lagi. Di Sina berkata dengan suara rendah. 3.466 Di rumah yang awalnya kosong, Ningki berdiri dengan tangan di belakang punggung, dengan tenang menatap kerumunan. Mata Peng Wu Shuang berkilat gembira saat dia dengan cepat berkata, Kakak senior Pilo, di Sina dan aku tidak berbohong. Dia memang telah kembali. Pilo dan Zhang Jingto saling pandang, merasa agak bingung di hati mereka. Keduanya sudah berada di alam karma, namun mereka tidak mengetahui metode apa yang digunakan Ningki untuk menipu mata mereka. Mungkinkah Ningki telah menggunakan semacam teknik selama 90 tahun terakhir? Mungkinkah Ningki telah berada di rumah itu selama bertahun-tahun? Memikirkan hal ini, Pilo tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah dibodohi selama lebih dari 90 tahun. Kamu sudah berada di rumah selama ini. Pilo berkata dengan dingin. Enyah. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Orang ini sombong sekali. Semua orang sedikit terkejut saat mereka melihat Ningki dengan tidak percaya. Sekarang Pilo telah dipromosikan menjadi murid batin dan mengenakan pakaian hijau, tidak bisakah Ningki mengetahuinya? Sudah lebih dari 90 tahun dan kamu masih begitu sombong. Sekarang aku adalah murid batinnya, aku juga berada di alam karma seperti kamu. Apakah kamu tidak akan berlutut dan menyapa kakak seniormu? Pilo tidak jengkel seperti yang dibayangkan semua orang. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh tak acuh, menatap Ningki dengan tatapan merendahkan. Zhang Jingtau tersenyum dan menatap Ningki tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sejak kapan murid luar harus berlutut di hadapan murid dalam? Menurut apa yang saya tahu, murid dalam, luar, serabutan, dan inti semuanya diklasifikasikan sebagai murid biasa. Jika suatu hari nanti kamu menjadi murid inti, aku akan berlutut di hadapanmu. Tidak terlalu terlambat. Sekarang, pergilah. Ningki tersenyum dan menunjuk ke arah Zhang Jingtau. Kamu juga tersesat. Zhang Jingtau sedikit terkejut sebelum ekspresinya berubah pucat. Dia tidak menyangka pihak lain akan mengarahkan ujung tombaknya ke arahnya. Meminta murid batin seperti dia tersesat di depan begitu banyak murid luar. Apa ini tadi? Ningki, berhati-hatilah dengan kata-katamu. Beberapa kata tidak dapat ditarik kembali. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berlutut dan minta maaf. Aku akan memaafkanmu. Zhang Jingtau berkata dengan dingin. Tidak tersesat. Baiklah. Ningki tersenyum. Beberapa napas kemudian. Bang-bang. Dua sosok terbang satu demi satu, mendarat dengan keras di tanah. Pilo dan Zhang Jingtau mengeluarkan darah dari mulut mereka saat mereka saling memandang dengan kaget. Pihak lain sebenarnya berani menyerang. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga sama sekali. Yang lebih mengejutkan mereka adalah gerakan pihak lain begitu cepat sehingga meskipun mereka berdua berada di alam karma, mereka tidak dapat bereaksi tepat waktu dan terkena pukulan di dada. Apa, kakak senior Zhang dan kakak senior Fei Luo sebenarnya bukan pasangan yang cocok dengan anak ini? Apakah basis kultivasi anak ini berada pada tahap awal alam karma, atau di lingkaran besar? Aku benar-benar tidak tahu, aku selalu berpikir bahwa dia hanya berada pada tahap awal alam karma, tapi sekarang sepertinya dia setidaknya berada pada tahap lanjutan dari alam karma. Eksistensi seperti itu sebenarnya dilemparkan ke astral 93. Bahkan di antara murid sekte dalam, tidak banyak yang memiliki metode seperti itu. Murid sekte luar astral 93 memandang Ningki, tercengang, dan pikiran mereka berpacu. Berengsek. Keduanya tiba-tiba mengeluarkan raungan pelan, bangkit, dan berjalan menuju Ningki bersama. Mereka merasa Ningki berhasil karena kecerobohan mereka. Beberapa napas kemudian. Bang. Keduanya kembali terjatuh ke tanah dengan luka serius. Kali ini, luka mereka lebih serius. Banyak tulang mereka yang patah. Tidak baik. Pengu Shuang dan Di Sina saling memandang, dan hati mereka menjadi lebih berat. Mereka merasa telah melakukan kesalahan. Mereka seharusnya tidak muncul di sini hari ini, dan mereka seharusnya tidak berbicara sekarang. Ningki mungkin sudah tahu mengapa Fei Luo bergegas ke sini secepat mungkin. Basis kultivasi anak dari dunia luar ini cukup kuat. Saya khawatir kita bukan lawannya. Zhang Jingto melirik Fei Luo. Dia harus mengakui bahwa basis budidaya Ningki jauh lebih kuat daripada mereka. Ada orang lain di sekte luar yang pasti bisa menekannya. Setelah Fei Luo bangun, dia memegangi dadanya dan berkata dengan kesal. Maksudmu orang itu? Oh, tidak apa-apa. Ayo pergi bersama dan minta bantuannya. Saya pikir dia akan memberi kita sedikit wajah. Zhang Jingto berkata dengan sinis. Ningki, kamu sangat berani. Kamu menggunakan basis kultivasi murid sekte luar untuk menyinggung kami murid sekte dalam. Kejahatan ini tidak bisa dimaafkan. Jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di Astral 93. Masih ada satu orang lagi di Astral 93. Anda tidak boleh menyinggung perasaannya. Fei Luo mencibir dan pergi bersama Zhang Jingto, menuju area pengasingan Mosie. Mungkinkah kakak senior Fei Luo mengacu pada hal itu? Ku rasa begitu. Jika orang aneh itu bergerak. Semua orang saling melirik ketakutan. Ketika mereka melihat Ningki lagi, ada sedikit tatapan aneh di mata mereka. Ningki tidak terlalu peduli dengan bala bantuan yang akan diperoleh Fei Luo dan Zhang Jingtau. Jika dia membuka sembilan gerbang tersembunyi dalam, kekuatan tinjunya mungkin akan sebanding dengan alam amanat surga awal, atau bahkan alam amanat surga tahap tengah. Bisakah mereka berdua menemukan murid inti untuk menekannya? Kamu menelpon Fei Luo. Ningki memandang Disina dan Pengu Shuang dengan acuh-ta'acuh. Ning, kakak senior Ning, ada kesalahpahaman. Disina berkata ragu-ragu. Pengu Shuang tidak berekspresi, tapi mau tak mau dia merasakan sedikit kepanikan di kedalaman matanya. Dia telah meremehkan kekuatan Ningki dan berpikir bahwa Fei Luo dan Zhang Jingtau bisa memberi pelajaran pada Ningki. Dia tidak pernah berpikir bahwa mereka berdua sama sekali bukan tandingan Ningki. Kamu dan aku masuk pada saat yang sama. Kita harus saling membantu. Mengapa saling menusuk dari belakang? Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saling membantu. Anda hanya berada di alam karma, tetapi Anda bertindak sangat tinggi dan perkasa di depan kami. Apa ini? Jangan lupa, bakatmu rendah dan tidak ada yang menyukaimu. Jika bukan karena kakak senior Ye, kami bahkan tidak akan tahu di mana Anda berada saat ini. Meski begitu, kamu masih tinggal bersama kami di Astral 93, dan cepat atau lambat kami akan dipromosikan menjadi murid pelataran dalam. Jangan pernah memikirkannya. Pengu Shuang tiba-tiba berteriak. Tamparan. Terdengar suara yang tajam. Ningki diam-diam muncul di depan Pengu Shuang dan menamparkan wajahnya. Pengu Shuang berbalik di tempat, menutupi wajahnya, dan menatap Ningki dengan tidak percaya. Tamparan. Ningki tidak menunggu Pengu Shuang berbicara dan menamparnya lagi. Pengu Shuang berbalik lagi. Kedua tamparan itu hampir membuat otaknya menjadi bubur, dan matanya dipenuhi kebingungan. Kakak senior Ning, kamu. Di Sina buru-buru mencoba membujuknya. Tamparan. Ningki menamparkan pipi di Sina dengan punggung tangannya. Wajah indah yang telah didambakan oleh murid sekte luar yang tak terhitung jumlahnya selama beberapa dekade langsung berubah menjadi merah dan bengkak. Ini hanya pelajaran kecil. Nanti akan ada lebih banyak makanan enak menunggumu. Ningki tersenyum. Dia bahkan memukul wanita. 3.467. Di Sina menutupi wajahnya dan berdiri di samping Pengu Shuang, yang dipukuli dengan konyol. Dia memandang Ningki dengan marah dan merasa sangat terhina. Kamu tidak yakin? Ningki tersenyum. Di Sina tidak berkata apa-apa. Dia merasa lebih terhina. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia yakin? Bukankah itu berarti kehilangan muka sepenuhnya? Tetapi jika dia mengatakan bahwa dia tidak yakin, dia mungkin akan menghadapi balas dendam yang lebih tragis. Kamu tidak yakin jika kamu tidak yakin? Ningki tersenyum dan mengangkat tangannya lagi. Saudara senior Ning, kami yakin. Di Sina segera mengambil keputusan dan berkata. Saya tidak yakin. Pengu Shuang, yang baru saja sadar, tanpa sadar meraung ke arah Ningki. Pa, kali ini, serangan Ningki sedikit lebih berat. Pengu Shuang langsung terangkat oleh kekuatan besar dan berputar di udara seperti gasing. Dia terbang sejauh puluhan kaki dan mendarat dengan keras di tanah. Pada saat yang sama, tiga sosok berhenti di depan Pengu Shuang. Pengu Shuang mengangkat kepalanya dengan susah payah. Ketika dia melihat Pilo dan Zhang Jingtau, matanya memerah dan dia berkata dengan nada terisak, Saudara senior, tolong bantu saya. Jangan khawatir, aku akan membuatnya membayar penghinaan yang dia berikan padamu hari ini sepuluh kali lipat. Pilo tertawa sinis dan memandang Ningki. Adik laki-laki Mosie, itu dia. Zhang Jingtau menunjuk ke arah Ningki dan tersenyum pada sosok hitam di antara keduanya. Ada sedikit sanjungan dalam senyumannya. Murid luar seharusnya mengenakan jubah abu-abu, tapi Mosie mengenakan jubah hitam. Ini cukup membuktikan betapa luar biasa statusnya di astral 93. Suasana menjadi agak sepi. Suasananya begitu sunyi sehingga suara pin drop bisa terdengar. Tatapan semua orang tertuju pada Mosie saat ini. Ada sedikit rasa takut, sanjungan, dan kepanikan di mata mereka. Mereka semua tahu bahwa Mosie dulunya adalah murid batin dan memiliki reputasi yang baik di antara murid batin. Hanya karena temperamennya yang haus darah dia menyinggung murid inti istana bintang Al-Kaid dan diturunkan menjadi murid luar. Seperti yang diharapkan, kedua kakak senior berhasil mengundang orang aneh ini. Selain murid inti, bahkan murid dalam pun tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya, kan? Saudara muda Ningki ini mungkin tidak akan mudah hari ini. Dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi halaman luar. Semua orang berpikir sendiri. Segera setelah itu, mereka melihat Mosie berjalan menuju Ningki selangkah demi selangkah, sementara pandangan Ningki tetap tertuju pada wajah Mosie. Fei Luo dan Zhang Jingtau mengikuti di belakang Mosie. Mereka memandang Ningki dengan sedikit rasa puas diri dan kedengkian. Bahkan Pengu Shuang berjuang untuk berdiri dan mengikuti. Wajahnya merah dan bengkak, dan kepalanya bengkak seperti kepala babi. Namun, dia tidak bisa menahan senyumnya. Meskipun senyumannya mempengaruhi lukanya, dia menahan rasa sakit dan tersenyum pada Ningki. Senyum penuh pengertian. Adik junior, kakak senior kita akan membayar kita 10 kali lipat atas penghinaan kita. Pengu Shuang berkata pada Desna. Di Sina berjalan ke sisi Pengu Shuang dan memandang Ningki dengan kebencian, tanpa mengucapkan sepatah katapun. Saudara Mosie, metode anak ini cukup ampuh. Anda harus berhati-hati. Zhang Jingtau mengingatkan. Mosie tidak mengeluarkan suara. Dia hanya memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh. Saat dia hendak membuka mulutnya, transmisi Ningki memasuki telinganya. Saudara Mosie, kamu dikejar oleh Kaisar Iblis Hanbei saat itu, dan keberadaanmu tidak diketahui. Aku tidak menyangka kamu akan datang ke dunia Senluo. Suara yang familiar. Saudara Ning. Wajah Mosie yang jelek dan sangat dingin tiba-tiba mengalami sedikit fluktuasi. Namun, fluktuasi ini segera hilang. Selain Ningki, tidak ada orang lain yang menyadarinya. Ningki sudah yakin bahwa orang ini adalah Raja Abadi Mosie. Bang. Mosie menekan. Sesosok terbang dan mendarat dengan keras di tanah. Semua orang memandang Mosie dengan tercengang. Kenapa dia tidak menyerang Ningki, tapi Fei Luo yang ada di sampingnya. Saudara Mosie, kamu. Zhang Jingtau memandang Mosie dengan kaget. Bang. Ukulan lain dilempar. Zhang Jingtau terbang sebagai tanggapan. Ketika dia mendarat, dia bahkan berguling beberapa kali. Kali ini, Peng Wu Shuang dan Di Sina, yang berdiri di belakang keduanya, tiba-tiba gemetar dan menatap Mosie dengan ketakutan. Bukankah ini bala bantuan? Mosie, apa yang kamu lakukan? Fei Luo sudah dipukul dua kali oleh Ningki. Sekarang dia dipukul oleh Mosie, dia hampir muntah darah. Dia merangkak dari tanah dan menatap Mosie, menginginkan penjelasan. Kita sudah lama tidak bertemu. Ayo cari tempat untuk bertemu. Mosie tersenyum pada Ningki. Ningki mengangguk. Ayo pergi. Kemudian, di bawah pengawasan semua orang, mereka berdua keluar dari Astral 93 dan menghilang dari pandangan semua orang. Orang ini sebenarnya mengenal Mosie. Semua orang akhirnya sadar kembali dan melihat situasinya dengan jelas. Zhang Jingtau dan Pilo saling memandang dengan bingung. Mereka merasa sulit untuk percaya bahwa orang aneh ini, yang tidak memiliki satu teman pun sejak memasuki sekte, benar-benar mengenal pendatang baru yang baru memasuki sekte tersebut kurang dari seratus tahun. Apa yang sedang terjadi? Fei Luo, menurutku kita harus melupakan masalah ini. Meskipun Mosie hanyalah murid sekte luar, dia pernah menjadi murid sekte dalam. Selanjutnya, dengan kekuatan gabungan dari mereka berdua, bahkan jika kita menemukan beberapa semakin banyak murid sekte dalam, mereka tidak akan mampu menghadapinya. Lawan Anda hanya akan membuat orang lain menertawakan Anda. Zhang Jingtau berkata setelah beberapa saat hening. Saudara senior Zhang, kamu sudah lama berkultifasi, dan waktu telah melemahkan kemampuanmu. Hari ini, kami telah dipermalukan. Jika kami tidak membalasmu, siapa yang akan memberi kami muka di masa depan? Fero berkata dengan ekspresi muram. Lalu apa rencanamu? Ekspresi Zhang Jingtau berubah. Posisinya di sekte dalam tidak tinggi, dan dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi bawahan murid inti. Tentu saja, dia tidak mendapat dukungan apapun. Dia telah menghabiskan banyak poin kontribusi untuk mendapatkan posisinya saat ini, mengelola halaman sekte luar. Jika dia meminta seseorang untuk memberi pelajaran pada Ningki, dia tidak akan bisa melakukannya. Saya mendengar bahwa kakak senior Xiong Lai memiliki konflik dengannya ketika kita pertama kali memasuki sekte. Ayo kita cari kakak senior Xiong Lai dan lihat apakah kita dapat memintanya untuk membantu. Bakatnya luar biasa, dan dia telah membentuk bintang kelahirannya, badan bintang kuno peringkat satu. Dia memiliki banyak teman di sekte dalam. Saya tidak percaya dia bisa menghadapi anak ini. Fero berkata dengan suara muram. Kamu, kenal kakak senior Xiong Lai. Ekspresi Zhang Jingtau sedikit berubah. Meskipun Xiong Lai kemudian memasuki sekte tersebut, budidayanya sudah lebih tinggi daripada Zhang Jingtau, dan dia memiliki peluang besar untuk menjadi murid inti di masa depan. Oleh karena itu, Zhang Jingtau tidak berani memanggilnya kakak muda dan hanya bisa memanggilnya kakak senior. Ketika saya dipromosikan menjadi murid sekte dalam, saya bertemu kakak senior Xiong Lai beberapa kali, dan kami masih dapat berbicara. Fero terkekeh. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi bersamamu mengunjungi kakak senior Xiong Lai. Mata Zhang Jingtau bergerak sedikit, dan dia mengangguk setuju. 3468 Mosie menggelengkan kepalanya dan menyeringai, saat itu, aku dikejar oleh kaisar iblis Hanbei dan melarikan diri ke dalam situasi putus asa. Saat aku bangun, aku sudah berada di dunia Senluo. Mengenai luka di wajahku, jangan dibicarakan. Mosie tersenyum. Sedangkan bagimu, mengapa kamu juga berada di alam dewa Luo dan secara kebetulan berada di pavilion bintang kuno? Mata Ningki bergerak sedikit. Mosie sepertinya tidak peduli dengan luka di wajahnya, tapi dia bisa melihat kebencian di kedalaman mata Mosie ketika dia berbicara. Namun, karena pihak lain tidak ingin membicarakan masalah ini, Ningki tentu saja tidak melanjutkannya. Itu juga suatu kebetulan. Ningki tersenyum. Dunia abadi. Jejak nostalgia muncul di mata Mosie. Lalu, dia berkata dengan serius, bagaimana kabar ras iblis? Apakah dunia abadi kita menang atau kalah? Kami menang. Ningki tertawa. Itu bagus. Kuharap aku bisa kembali ke dunia abadi suatu hari nanti. Mosie menghela nafas lega. Akan ada peluang. Ningki mengangguk sambil tersenyum dan berhenti. Apakah kamu tidak akan memberitahuku tentang pengalamanmu selama bertahun-tahun? Anda sudah berada di lingkaran besar alam karma, jadi mengapa Anda masih menjadi murid sekte luar astral 93 seperti saya? Emosinya terlalu buruk. Dia menyinggung seseorang. Mosie tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Di pavilion bintang kuno, murid biasa tidak akan pernah bisa menandingi murid inti. Namun, selama aku mencapai alam amanat surga, aku akan dipromosikan menjadi murid inti. Pada saat itu, mereka tidak akan berani menekan aku lagi. Ngomong-ngomong, kamu baru saja menyinggung Sang Jingtau dan Pilo. Mereka berpikiran sempit dan mungkin akan memikirkan cara untuk membalas dendam padamu setelah ini. Jangan berpisah selama periode waktu ini. Kita akan berurusan dengan apapun yang menghadang kami. Kami akan memberitahu mereka bahwa makhluk abadi dari dunia abadi tidak seperti kami. Mereka tidak bisa dianggap enteng. Mosie tertawa. Baiklah. Ningki mengangguk. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Meskipun mereka sudah lama tidak bertemu, ada beberapa hal yang dapat mereka pahami tanpa mengatakannya dengan lantang. Istana Bintang Al-Kaid Halaman Aula Dalam Fei Luo dan Zhang Jingtau akhirnya melihat Xiong Lai setelah beberapa kali pemberitahuan. Selain Xiong Lai, ada tujuh hingga delapan murid pelataran dalam. Murid-murid pelataran dalam ini jauh lebih kuat dari mereka berdua, dan mereka juga jauh lebih berpengalaman daripada mereka berdua. Dengan Xiong Lai sebagai pemimpin mereka. Jadi itu kakak muda Fei Luo. Oh, kamu senior Zhang Jingtau. Xiong Lai mula-mula melirik piloh, lalu ke Zhang Jingtau. Salam, kakak senior. Zhang Jingtau dengan bijaksana menangkupkan tangannya. Haha, adik-adik, apa yang membawamu ke sini dari jauh hari ini? Xiong Lai tertawa. Saat dia berbicara, dia menggunakan tangannya yang berbulu untuk mengambil buah roh dari piring buah di depannya dan menelannya. Aroma harum memenuhi udara. Senior Xiong Lai, seperti ini. Fei Luo menjelaskan semuanya dengan suara rendah. Namun, dia menambahkan banyak detail pada ceritanya. Semuanya menjadi Ningki dan Mosie, sebagai murid sekte luar, memandang rendah murid sekte dalam. Mereka menggunakan budidaya yang mereka bawa dari dunia luar untuk melukai murid sekte dalam. Apakah ada hal seperti itu? Seorang murid sekte luar berani menyebut kami murid sekte dalam sampah. Seorang kultifator parubaya yang murung di samping Xiong Lai tiba-tiba berdiri, matanya dipenuhi amarah. He Tianan, tenanglah. Xiong Lai berkata dengan enteng. Mendengar ini, kultifator parubaya itu duduk kembali, tetapi ekspresinya masih kurang bagus. Maksudmu Mosie mengenal Ningki. Saya mendengar bahwa dia pernah menjadi murid sekte dalam dan kemungkinan besar akan dipromosikan menjadi murid sekte luar. Dia telah memadatkan bintang nasibnya, tetapi dia menukar teknik budidaya untuk memadatkan tubuh bintang abadi. Dia menyinggung murid inti istana bintang Redian kami dan diturunkan ke sekte luar. Kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Kata Xiong Lai acuh tak acuh. Fei Luo dan Zhang Jingtau sedikit terkejut, lalu mereka saling memandang. Fei Luo tersenyum pahit dan berkata, jika kakak senior Xiong takut pada Mosie, maka kita berdua hanya bisa pamit. Duduk. Xiong Lai dengan dingin mendengus, jangan memprovokasiku. Meskipun aku iblis, aku tidak bodoh. Singkirkan pikiran picikmu. Mendengar ini, Zhang Jingtau dengan cepat menundukkan kepalanya. Fei Luo juga tersenyum dan ingin menjelaskan, tetapi Xiong Lai melanjutkan, saya tidak menaruh perhatian pada Mosie. Meskipun dia pernah menjadi murid sekte dalam, dia telah menyinggung murid inti. Saya khawatir dia tidak akan melakukannya. Dapat membuat nama untuk dirinya sendiri dalam hidup ini. Namun, jika kita benar-benar bertarung, kita mungkin tidak akan bisa menandingi mereka meskipun kita bekerja sama. Bagaimana kalau begini, aku akan meminta kakak senior Zhao untuk keluar. Dengan dia, saya yakin kedua murid sekte luar itu akan dengan patuh mengakui kesalahan mereka. Kakak senior Zhao Fei Luo dan Zhang Jingtau sedikit terkejut. Mereka tidak dapat mengingat siapa kakak senior Zhao ini. Mungkinkah dia salah satu dari sepuluh ahli di sekte dalam? Kakak senior Zhao Jin, kalian tidak tahu. He Tianan berkata sambil tersenyum yang bukan senyuman. Kakak senior Zhao Jin, bukankah itu murid inti? Zhang Jingtau sedikit terkejut. Pandangannya terhadap Xiong Lai berubah drastis. Ada sedikit rasa hormat di kedalaman matanya. Kakak senior Zhang, siapa Zhao Jin? Fei Luo baru saja dipromosikan ke sekte dalam belum lama ini, jadi dia tidak tahu banyak tentang murid inti. Dia adalah murid inti dari Istana Bintang Redian kita. Tingkat pengolahannya mungkin tidak sebanding dengan milik kakak senior Ye, namun dia masih berada di fase awal alam takdir. Selain itu, dialah yang menurunkan Mosie menjadi murid sekte luar. Dengan bantuannya, kita akan bisa mendapatkan kembali reputasi sepuluh kali lipat yang telah hilang. Mengerti? Zhang Jingtau mengirimkan suaranya. Fei Luo sangat gembira mendengar ini. Kompetisi murid luar akan segera dimulai. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Kalian tunggu di sini, saya akan meminta bantuan kakak senior Zhao Jin. Xiong Lai berdiri dan pergi. Dia tidak pernah tertipu oleh tipuan keduanya. Faktanya, dia hanya mencari kesempatan untuk memberi pelajaran pada Ningki. Sekitar 4 jam kemudian, Xiong Lai dan sosok lainnya tiba bersama. Setelah melihat ini, semua orang segera berdiri dan membungkuk. Zhao Jin tampaknya berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Penampilannya tidak tampan atau jelek. Dia tampak biasa-biasa saja, seolah-olah dia akan tersesat di tengah keramaian. Salam, kakak senior Zhao Jin. Wajah Zhang Jingtau dan yang lainnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Itu adalah murid inti. Di bawah kakak senior pertama adalah murid sejati, dan di bawahnya adalah murid inti. Bahkan jika mereka tidak bisa menjadi murid sejati di masa depan, mereka akan tetap berada di alam takdir. Mereka bisa dengan mudah menjadi penatua diaken di istana bintang radian, yang jauh lebih tinggi daripada murid dalam. Bangkit. Zhao Jin melambaikan tangannya dan memandang Fei Luo dan Zhang Jingtau. Saya mendengar dari Xiong Lai bahwa Mosie mempermalukan Anda dengan identitasnya sebagai murid sekte luar. Ya, kakak senior Zhao Jin. Fei Luo menjawab. Zhang Jingtau mengangguk. Memang salah jika seorang murid sekte luar menyinggung atasannya. Bagaimana kalau begini, aku akan pergi bersamamu. Kamu tahu apa yang harus kamu katakan jika para tetua oladisiplin bertanya tentang hal itu di masa depan. Zhao Jin berkata dengan tenang. Ya ya. Keduanya mengangguk. 3.469. Ngomong-ngomong, saudara Mosie, berapa poin kontribusi yang kamu miliki? Ningki tiba-tiba teringat bahwa dia perlu menukar tiga tingkat terakhir dari teknik budidaya dasar. Tidak banyak. Apakah ada gunanya? Coba saya lihat berapa banyak yang saya miliki. Kehendak ilahi Mosie bergerak sedikit. Kemudian, empat lembar batu giok muncul di telapak tangannya dan dia menyerahkannya kepada Ningki. Ada total 2.000 poin kontribusi di sini. Kultivasi saya telah mencapai hambatan, jadi saya tidak ada gunanya untuk saat ini. Anda dapat mengambilnya jika Anda membutuhkannya. Pergi. Tiga level terakhir dari teknik budidaya dasar hanya membutuhkan 1.600 poin kontribusi, jadi 2.000 poin kontribusi sudah lebih dari cukup. Ningki tersenyum dan menyimpan slip giok itu. Dia tidak mengatakan kapan dia akan mengembalikannya, dan Mosie juga tidak bertanya. Seseorang datang. Ekspresi Mosie tiba-tiba berkedip saat dia menghentikan langkahnya dan melihat kekejauhan. Pada saat yang sama, para penggarap lain yang berjalan di dekatnya juga memperhatikan dan menghentikan langkah mereka. Mereka melihat Zhao Jin memimpin kelompok murid sekte dalam kearah mereka. Ekspresi mereka sangat berubah. Zhao Jin. Mata Mosie menjadi dingin. Bai Yi adalah murid inti. Zhao Jin ini adalah murid inti yang kamu sakiti. Mata Ningki bergerak. Itu benar. Mosie mengangguk. Saat itu, saya memadatkan bintang natal saya dan ingin menukarnya dengan teknik budidaya yang cocok. Ketika saya memasuki sekte, orang ini sudah memiliki dendam dengan saya. Setelah mengetahui hal ini, dia menggunakan koneksinya untuk menunda waktu yang saya perlukan. Untuk mendapatkan teknik budidaya yang cocok. Saya menyinggung seorang tetua dan diturunkan menjadi murid sekte luar olehnya. Setelah jeda, nada suara Mosie menjadi serius. Dia sudah memiliki tubuh bintang kuno peringkat tiga. Kecepatan dia menyerap kekuatan bintang ribuan kali lebih cepat dari kita. Tubuhnya mungkin sebanding dengan esensi bintang yang digunakan pada pengujian pertama. Pertahanannya tidak bisa ditembus. Cara biasa tidak bisa mematahkan pertahanannya sama sekali. Tubuh bintang kuno peringkat tiga. Mata Ningki menunjukkan sedikit senyuman. Dia hanya ingin menguji seberapa kuat tubuhnya, dan kini kesempatan telah tiba. Ningki ingin melihat seberapa besar perbedaan antara tubuhnya dan tubuh bintang kuno. Tidak lama kemudian, Zhao Jin dan yang lainnya mendarat di depan Ningki dan Mosie. Ketika murid sekte luar astral 93 merasakan keributan, mereka semua datang ke pintu masuk dan melihat ke arah Ningki. Itu kakak senior Fei Luo dan kakak senior Sang Jingtau. Mereka bahkan memanggil kakak magang senior sekte dalam lainnya, dan orang yang memimpin berpakaian putih, apakah dia murid inti. Peng Wu Shuang sedikit terkejut. Kemudian dia memandang di Sina dengan kegembiraan yang tiada taraf. Ekspresi di Sina tidak jauh berbeda dengan Peng Wu Shuang. Mereka berdua terkejut. Zhang Jingtau dan Peng Wu Shuang memiliki kemampuan untuk mengundang murid inti. Dengan cara ini, selama Ningki ditekan dengan keras hari ini, dia dan Peng Wu Shuang akan dapat melarikan diri, dan mereka tidak akan berani menghukum mereka lagi. Haha, kamu berhasil mendapatkan pendukung begitu cepat. Zhao Jin, kapan kamu mulai bergaul dengan kelompok orang ini? Bukankah kamu menurunkan statusmu sendiri? Mo Xie berkata dengan ringan. Begitu dia mengatakan itu, ekspresi Siong Lai dan yang lainnya sedikit berubah, dan sedikit kemarahan muncul dari mata mereka. Menurunkan statusku, saya kira tidak demikian. Zhao Jin terkeke sebelum melirik ke arah Ningki, aku dengar kalian berdua, sebagai murid sekte luar, mempermalukan saudara junior sekte dalam. Tahukah Anda bahwa di pavilion bintang kuno, ini adalah tindakan pembangkangan. Tidak bisakah murid sekte dalam dipermalukan? Ningki memandang Mo Xie dengan sedikit keterkejutan di matanya. Aku tidak tahu, tapi sepertinya itu tidak bisa dipermalukan. Sudut mulut Mo Xie terangkat. Wajah aslinya tampan, namun karena bekas luka bersilangan di wajahnya, senyumannya agak dingin. Menghadapi Ningki dan Mo Xie, Zhao Jin masih sangat tenang, tetapi Zhang Jingtao dan Fei Luo sangat marah. Namun, karena Zhao Jin ada di sini, mereka tidak berani mengatakan apapun. Mo Xie, kamu harus memikirkan ini baik-baik. Saat itu, kamu diturunkan menjadi murid sekte luar karena kamu menyinggung atasanmu. Jika masalah ini diketahui oleh petinggi, aku khawatir kamu akan dikeluarkan dari sekolah. Pavilion Langit Bintang Kuno Bagaimana dengan ini? Kalian berdua berlutut dan meminta maaf kepada dua saudara junior ini. Minta maaf dan akui kesalahan Anda, dan masalah ini akan selesai. Bagaimana dengan itu? Zhao Jin tersenyum. Zhang Jingtao dan Fei Luo mengungkapkan senyuman saat mereka melihat Ningki dan Mo Xie. Jika mereka berdua bisa berlutut dan mengakui kesalahan mereka, mereka akan mendapatkan kembali seluruh wajah mereka. Berlutut. Lelucon yang luar biasa. Mo Xie tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk membuat kita berdua berlutut? Bagaimana dengan saya? Suara Zhao Jin menjadi dingin. Apakah aku memiliki kualifikasi untuk membuat kalian berdua berlutut? Kualifikasi omong kosong apa yang kamu miliki? Ningki memarahi. Petik 2.2 Tidak hanya murid sekte luar yang tercengang, bahkan Zhang Jingtao dan rekan-rekannya pun tercengang oleh kata-kata Ningki. Seorang murid sekte luar berani menghina murid inti di depan umum. Apakah orang ini gila? Saudara Ning, kamu terlalu impulsif. Mo Xie memandang Ningki dan menunjukkan senyuman pahit. Meskipun dia telah menyinggung orang yang lebih tua, dia tidak menggunakan kata-kata vulgar. Namun, Ningki secara langsung menghina Zhao Jin. Kemarahannya bahkan lebih meledak daripada emosinya. Bukan tanpa alasan mereka berdua saling kenal. Keduanya mesungkan. Zhang Jingtao tidak bisa tidak berpikir. Zhao Jin terkejut sesaat sebelum auranya melonjak dan dia dengan dingin menatap Ningki. Apa yang baru saja Anda katakan? Mo Xie, telinga kakak senior ini tidak mungkin tuli, kan? Ningki memandang Mo Xie dengan heran. Hahaha. Zhao Jin tertawa karena marah. Dia awalnya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menekan Mo Xie, tapi dia tidak menyangka akan dihina oleh murid sekte luar yang baru saja bergabung dengan sekte tersebut. Masalah ini tidak lagi ada hubungannya dengan Zhang Jingtao dan yang lainnya. Beraninya kamu. Kamu bahkan berani menghina kakak senior Zhao Jin. Apakah kamu mencoba memberontak? Pilo berteriak. Kakak senior Zhao Jin, serahkan anak ini padaku. Xiong Lai tiba-tiba berjalan melewati kerumunan dan tiba di hadapan Ningki. Senyuman di wajah Ningki berangsur-angsur memudar. Dia memandang Xiong Lai dan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk melawanku. Jika kamu ingin berkelahi, biarkan kakak senior yang tuli ini datang. Xiong Lai menatap Ningki, curiga pendengarannya buruk dan dia salah dengar. Orang ini benar-benar berinisiatif menantang Zhao Jin. Zhao Jin adalah seorang kultifator alam Heavenly Faith. Bagaimana seseorang di alam karma bisa melawannya? Yang lain juga kaget dengan kata-kata Ningki. Mau tak mau mereka mempunyai pemikiran yang aneh. Mungkinkah anak ini tahu bahwa dia akan dipermalukan hari ini, jadi dia memutuskan untuk menyerah. Kau ingin melawanku? Hahaha. Zhao Jin tertawa sekali lagi. Dia memandang Ningki dengan tatapan mengejek. Mosie sedikit mengernyit dan melirik Ningki. Ketika dia melihat Ningki tenang dan percaya diri dari awal hingga akhir, dia tiba-tiba teringat bahwa Ningki mampu memberinya kejutan menyenangkan berkali-kali di dimensi abadi, dan sedikit rasa ingin tahu perlahan muncul di matanya. Saya mendengar bahwa kakak senior telah memadatkan fisik bintang kuno peringkat ketiga dan kekuatan fisik Anda sangat kuat. Kalau begitu mari kita bersaing dalam hal kekuatan fisik. Ningki tersenyum. Mendengar ini, semua orang menyadari. Jadi ini adalah rencana Ningki. Kakak senior, kekuatan fisik anak ini cukup kuat. Siong Lai mengingatkannya. Zhao Jin tidak menatap Ningki. Tidak peduli seberapa kuat Ningki, bisakah dia lebih kuat dari fisik bintang kuno peringkat ketiganya. 3470. Hanya lingkaran ini. Ningki melirik ke lingkaran dan menatap Zhao Jin dengan senyuman yang bukan senyuman. Tidak buruk. Zhao Jin mengangguk ringan. Bagaimana, apakah kamu akan berdiri di sana dan membiarkan aku memukulmu? Ningki tersenyum. N, aku akan berdiri di sini. Kamu bisa melakukannya. Zhao Jin tersenyum tipis. Aku hanya akan memberimu 10 pukulan. Setelah 10 pukulan, kamu hanya perlu menerima satu pukulanku. Terlepas dari hidup atau mati, semua orang akan menjadi saksi. Terlepas dari hidup atau mati. Ekspresi Mosie berubah dan dia mendengus. Zhao Jin, batalkan rencanamu. Mosie, kakak senior Zhao sudah sangat adil. Mengapa kamu tidak berlutut dan mengakui kesalahanmu? Siong Lai mencibir. Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu memenuhi syarat untuk berbicara denganku? Mosie menatap Siong Lai dengan dingin. Anda. Siong Lai sangat marah. Jangan terlalu sombong. Aku sudah membentuk bintang natal dan badan bintang kuno peringkat pertama. Apa menurutmu aku tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganmu? Tidak memenuhi syarat. Mosie mencibir. Baiklah, semuanya berhenti bicara. Mari lakukan apa yang dikatakan kakak senior Zhao Jin. Mari kita semua menjadi saksi. Ningki tersenyum. Semua orang terkejut dan memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Baiklah, kami akan menjadi saksinya. Siong Lai mencibir. Datang. Zhao Jin berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, dengan tenang menatap Ningki. Para murid sekte luar yang menonton dari jauh tidak bisa tidak merasakan sedikitpun pemujaan di hati mereka. Hal ini terutama berlaku untuk murid perempuan. Meskipun penampilan Zhao Jin tidak luar biasa. Meskipun penampilan Zhao Jin tidak menonjol, sikap dan identitasnya cukup membuat mereka tergila-gila. Aku di sini. Ningki tersenyum dan berjalan di depan Zhao Jin. Sesaat kemudian, dia melayangkan pukulan. Pada saat yang sama, sembilan gerbang tersembunyi batin dibuka. Kekuatan yang menakutkan dan murni mengalir melalui lengan kanan Ningki dan mengenai dada Zhao Jin. Mata Zhao Jin melotot dan sedikit ketidakpercayaan muncul di matanya. Dia perlahan menundukkan kepalanya dan menatap dadanya. Setelah beberapa tarikan napas, kekuatannya meledak. Dia terbang tak terkendali dan berubah menjadi aliran cahaya, menghilang ke cakrawala. Di tanah, bekas darah tertinggal dari mulutnya. Lingkungan sekitar sunyi. Bahkan suara nafas pun menghilang. Mata semua orang membelalak tak percaya saat mereka menyaksikan pemandangan ini terjadi di hadapan mereka. Tidak, tidak mungkin. Seorang murid inti bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya. Pengu Shuang bergumam pada dirinya sendiri, tidak mau mempercayai apa yang dilihatnya. Jejak penyesalan muncul di mata di Sina. Jika dia tahu bahwa metode Ningki sangat menakutkan, dia pasti tidak akan mengikuti karakter Pengu Shuang dan memilih untuk menyinggung Ningki. Namun, semuanya sudah terlambat. Dia bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh murid luar. Bahkan murid batiniah pun harus berpikir dua kali sebelum melakukannya. Bagaimana kekuatannya bisa begitu menakutkan? Siong Lai menatap lekat-lekat ke arah Ningki, jejak rasa tidak percaya muncul di matanya. Dia telah membentuk peringkat pertama tubuh bintang kuno, jadi dia mengetahui kekuatan fisik Zhao Jin dengan sangat baik. Peringkat ketiga tubuh bintang kuno sebanding dengan seorang kultifator alam amanat surga yang berspesialisasi dalam penempaan tubuh. Serangan alam amanat surga yang normal tidak akan mampu melukai Zhao Jin sama sekali. Namun, Ningki telah membuat Zhao Jin menghilang di depan semua orang hanya dengan satu pukulan. Bukankah itu berarti pukulannya memiliki kekuatan faith state? Bagaimana ini mungkin? Seorang kultifator alam karma belaka memiliki kekuatan fisik seperti seorang kultifator alam amanat surga. Bagaimana bisa ada monster seperti itu di dunia ini? Zhang Jingtau, Pharaoh, dan murid dalam yang dibawah Siong Lai tidak berani berbicara. Mereka hanya bisa menatap Ningki dengan bingung. Huh, sepertinya aku menggunakan terlalu banyak tenaga. Ningki melirik lingkaran di tanah dan tersenyum pada Mosie, aku akan baik-baik saja jika aku tidak sengaja membunuh kakak senior Zhao Jin, kan? Mosie akhirnya mengumpulkan pikirannya. Dia menatap Ningki dalam-dalam, lalu menoleh ke arah Siong Lai dan yang lainnya sambil tersenyum, tentu saja tidak. Mereka dapat bersaksi bahwa Zhao Jin lah yang meminta Anda untuk mengambil tindakan. Dia bahkan memintamu untuk melakukan sepuluh pukulan, tetapi kamu hanya melakukan satu pukulan. Jika dia mati begitu saja, itu adalah takdirnya. Kalau begitu aku lega. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Tatapannya kemudian tertuju pada Pharaoh dan Zhang Jingtau, apakah kamu ingin bersaing denganku dalam hal kekuatan fisik? Ah, tidak, tidak apa-apa. Zhang Jingtau segera tersenyum malu dan melambaikan tangannya. Bagaimana denganmu? Ningki memandang Pharaoh. Tidak, tidak apa-apa. Pharaoh memaksakan senyum di wajahnya. Lalu, bagaimana denganmu, kakak senior Siong Lai? Ningki tersenyum, saya ingat pada tes pertama, kekuatan fisik kakak senior sangat bagus. Sekarang Anda telah membentuk bintang takdir dan badan bintang kuno peringkat 1, mengapa Anda tidak bersaing dengan saya? Jangan terlalu percaya diri. Siong Lai mendengus dingin dan pergi. Lelucon yang luar biasa. Bahkan badan bintang kuno peringkat 3 telah dikalahkan. Bagaimana dia bisa bersaing dengan Ningki dalam hal kekuatan fisik hanya dengan tubuh bintang kuno peringkat 1? Bukankah itu berarti mencari kematian? Begitu Siong Lai pergi, murid-murid dalam lainnya mengikuti dari belakang. Mereka tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Ningki dan Mo Sia tersenyum dan kembali ke Astral 93. Melihat ini, murid luar di pintu masuk halaman memberi jalan menuju Ningki. Mereka memandangnya dengan mata terkejut. Peng Wushuang dan Di Sina sudah menyelinap kembali ke kamar mereka ketika Ningki berbalik. Bang! Terdengar suara keras. Tubuh Zhao Jin menabrak gunung dengan keras, menimbulkan awan debu. Sebelum Zhao Jin bisa keluar dari gunung, beberapa sosok telah menembus udara. Mereka semua adalah murid inti berpakaian putih, dan Ye Bu Hui ada di antara mereka. Sepertinya itu Zhao Jin. Salah satu murid inti melirik kerumunan dan berkata dengan suara rendah. Bagaimana dia bisa dipukuli seperti ini? Jejak raguan muncul di hati setiap orang. Setelah beberapa saat, Zhao Jin turun dari gunung dalam keadaan yang menyedihkan. Begitu dia mengangkat kepalanya, dia melihat Ye Bu Hui dan yang lainnya. Uhuk-uhuk! Zhao Jin segera membungkuk dan terbatuk. Setiap kali dia batuk, dia akan mengeluarkan setegup darah. Terlihat jelas ada penyok di dadanya. Sial! Bagaimana kekuatan fisik orang itu bisa begitu menakutkan? Zhao Jin mengepalkan tangannya. Dia masih memikirkan kekuatan pukulan Ningki dan merasa itu luar biasa. Bagaimana kekuatan fisik seorang kultifator negara karma bisa lebih kuat daripada murid inti yang telah membentuk badan bintang kuno peringkat tiga? Zhao Jin, apa yang terjadi? Bagaimana Anda bisa terluka parah di istana bintang Al-Kaid? Ye Bu Hui mengerutkan kening. Dia bisa merasakan aura Zhao Jin telah turun beberapa tingkat. Dia jelas menderita luka dalam yang serius. Zhao Jin berada pada tahap awal keadaan takdir, tetapi dia memiliki badan bintang kuno peringkat tiga. Lawannya harus berada di tahap tengah dari Faith State untuk bisa mengalahkannya dengan sekuat tenaga. Ya, tidak apa. Zhao Jin melambaikan tangannya dengan ekspresi muram. Dia perlahan terbang dan terbang ke kejauhan. Apakah dia akan memberitahu mereka bahwa dia telah dipukuli oleh murid luar? Dia akan dipermalukan jika berita itu tersebar. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dia lakukan adalah tutup mulut. Lupakan saja. Jangan khawatir tentang dia. Dia tidak mau memberitahu kita karena dia takut kehilangan muka. Mungkin kita akan mencari tahu mengapa dia begitu malu dalam beberapa hari.